Oke kan, di video kali ini saya akan membahas cara membuat status panjang di WhatsApp iPhone ya. Ini saya menjawab pertanyaan dari teman-teman di YouTube yang menanyakan dari Prima Agustina Rahmat. Dia menanyakan untuk iPhone adakah? Ini di video yang cara membuat status panjang di WhatsApp Android. Oke, seperti kalian ketahui untuk di story WhatsApp, untuk durasi video hanya 30 detik ya, baik itu untuk WhatsApp Android maupun WhatsApp di iPhone. Nah, kita akan membuatnya menjadi lebih dari 30 detik. Oke, nah disini durasinya 30 detik ya. Nah, lalu bagaimana agar kita bisa mengupload video dengan durasi panjang di WhatsApp? Sebelum ke tutorial lengkapnya, buat kalian yang belum subscribe channel Insomnia Project, silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan juga nyalakan tombol loncengnya ya, biar tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Insomnia Project. Oke, jadi untuk caranya, pertama silahkan kalian buka App Store. Kita klik App Store. Kemudian di pencarian, silahkan kalian cari aplikasi yang bernama Tix. Oke, kita cari. Nah, ini ya bukan Tix ID, tapi kita gulir lagi ke bawah. Itu untuk nonton di bioskop. Kita pilih ini, Tix ESC Video Splitter. Oke, silahkan kalian download dan install. Aplikasinya gratis kok. Ataupun kalian jika tidak ingin menggunakan aplikasi ini, silahkan kalian cari saja di pencarian dengan kata kunci Split Video. Kalian bisa menggunakan aplikasi yang lain ya. Oke, disini kita contohkan dengan Tix dan kita pilih Split Video. Kemudian kita pilih Select Morphid Photo atau Video. Dan kita pilih video yang paling atas ini ya, durasinya 2 menit 32 detik. Kita klik video yang ini. Kemudian jika sudah, kita klik selesai. Di pojok kanan atas. Oke, jika sudah kita klik videonya. Nah, disini ada pengaturannya dulu ya. Itu untuk durasi splitnya dan juga untuk durasi waktunya. Oke, kita pilih dulu yang paling atas. Ini bisa By Time ataupun By Fart. Kita pilih By Time saja. Kita klik yang ini. Jika sudah, kita klik Down. Kemudian untuk durasinya kita pilih 30 detik ya. Karena WhatsApp itu maksimal 30 detik. Kita pilih yang 30. Jika sudah, kita klik Down kembali. Sip. Lanjutnya jika sudah seperti ini, tinggal kita klik Split di bawah. Dan pilih Proses. Silahkan kalian tunggu sampai prosesnya selesai ya. Waktunya memerlukan beberapa detik, bahkan 1-2 menit ya. Tergantung durasi videonya. Jika sudah seperti ini. Oke, videonya sudah terpotong ya. Setiap 30 detik sekali akan terpotong otomatis. Jika sudah, kita klik Share All di bawah. Nah, dari sini kalian bisa langsung share ke WhatsApp. Seperti ini. Namun jika tidak bisa atau loading ya. Karena videonya juga besar. Kalian juga bisa pilih Save dulu. Save 6 Video. Di bawah ada Save Videonya terlebih dahulu. Kita simpan videonya ke galeri handphone iPhone kalian. Oke, kita save dulu. Jika tidak bisa. Kemudian kita cek dulu di galeri atau di fotonya. Apakah videonya sudah tersimpan. Kita cek dulu di foto. Nah, ini ya videonya sudah tersimpan. Setiap 30 detik sekali. Videonya terpotong secara otomatis. Nah, di sini terbagi menjadi 6 video. Oke, jika sudah seperti ini. Langsung saja kita upload ya. Ke status WhatsApp. Oke, sekarang kita coba buka aplikasi WhatsAppnya. Dan kita upload secara manual atau satu-satu. Jika tidak bisa, langsung share ke WhatsAppnya. Biasanya kalau durasi videonya tidak terlalu panjang. Bisa langsung di-share dari aplikasinya. Namun sepertinya ini terlalu besar ya. Nah, kita pilih yang paling awal. Video 30 detik yang paling awal. Sampai ke ujung ya. Ke akhir. Jadi, dur. Susunannya dari yang paling awal, yang paling atas, sampai ke yang akhir. Nah, yang ini dulu. Dari atas dulu ya. Kita upload satu-satu. Ini akan kalian upload secara manual. Oke, kita langsung saja kirim. Oke, kita kirim. Dan seterusnya ya. Silahkan kalian kirim semuanya. Satu persatu. Jadi, triknya itu durasi panjang namun terpotong-potong. Karena, kalau langsung semuanya tidak bisa ya. Ini trik yang bisa saya bagikan. Untuk upload video dengan durasi panjang di status WhatsApp iPhone ya. Jika ada masukan atau sanggahan atau komentar lain. Seputar status WhatsApp dengan durasi panjang di iPhone. Kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Jadi, demikian dulu untuk tutorial kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Saya akan tulis di kolom komentar ya. Apabila ada yang kalian ingin diskusikan. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Jidup lah. Dan bahagia. Terima kasih.